Intro Hai good people, beralih dari segudang kontroversi yang dialami Fuji, tak kalah menyita perhatian ialah prahara keretakan rumah tangga Oki Agustina dan gunawan Dwi Cahyo. Setelah kabar dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang wanita beredar di jagad maya, gunawan Dwi Cahyo akhirnya buka suara seputar problem rumah tangganya yang kini jadi topik panas pemberitaan. Good people, inilah klarifikasi gunawan Dwi Cahyo via video call secara eksklusif kepada tim sensasi terkait masalah rumah tangganya. Ya, gak menampik dengan aku bohong atau apa, ya emang itu ada benar gitu. Aku jalan, aku jalan sama orang, tapi aku hanya sebatas teman, gak lebih dari itu. Dan aku juga sekedar hanya sebatas makan dan gak ada hubungan yang lebih dari pertemanan lah. Dan mungkin sebelum adanya masalah ini, aku di keluarga aku mungkin banyak masalah yang pernah aku hadapi dan aku gak perlu harus cerita yang seperti ini. Karena itu keluarga aku dan kalau aku tutupin apapun itu, ya ini kesalahanku. Aku bisa jalan sama orang juga, aku membuka pertemanan sama orang ya karena emang mungkin ada masalah-masalah sebelumnya yang aku hadapi di keluarga ini gitu. Meski telah beredar foto dirinya ke pergok jalan bareng wanita yang diduga memiliki hubungan khusus dengan dirinya, gunawan Dwi Cahyo memastikan dirinya tak terjerembab dalam hubungan terlarang perselingkuhan. Apalagi, meski pemberitaan terus menyudutkan gunawan bahwa dirinya bermain hati dengan wanita lain, gunawan masih tetap menjalani latihan seperti biasanya. Bahkan, pria 34 tahun asal Jepara itu masih sempat-sempatnya mengunggah status di laman story akun Instagramnya. Menikmati proses, tidak boleh menyesali yang sudah terjadi. Begitu tulis gunawan dalam unggahannya di tengah merebaknya kabar keretakan rumah tangganya bersama Oki Agustina. Entah apa maksud gunawan? Lantas, seperti apa klarifikasi gunawan seputar kabar dugaan perselingkuhan dirinya dengan wanita lain? Mungkin banyak orang yang melihat atau apa, jadi foto itu bisa beredar ya karena aku juga jalan di tempat-tempat yang rame, tempat makan dan tempat orang jualan-jualan yang rame, bukan yang sepi atau di tempat yang kita berdua. Karena aku tahu gitu, dan yang seperti itu kan mungkin bakal menimbulkan fitnah, pasti ada gitu. Tapi, aku melihatnya, aku kondiknya di tempat yang rame itu aja. Misal dibilang selingkuh atau apa, itu hak orang lain ya, yang tahu hanya aku dan Allah aja yang tahu perasaan aku seperti apa, dan aku jalanin seperti apa, dan itu pun aku bukan yang melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh, cuma hanya sebatas berteman yang nggak lebih gitu loh. Ya, pasti gitu loh, karena dia mau, misal mau gue cerai, ya nggak apa-apa. Kalaupun emang dia nggak mau, ya mungkin aku yang mau gue cerai nggak masalah gitu loh. Dan aku sudah yukur sampai saat ini, sampai ini aja udah, sampai ini, udah pengen udah gitu aja udah. Dugaan perselingkuhan memang jadi pemicu Oki Agustina meradang dan bersedih hati. Gunda gulana dan amarah yang meradang, berkecamuk, hingga membuat wanita 41 tahun itu curhat di media sosial. Meski sang suami telah memberi klarifikasi, namun Oki tak mau percaya begitu saja. Apalagi, kerenggangan dan masalah rumah tangga antara Gunawan dan Oki Agustina ternyata sudah berlangsung cukup lama. Wirang Birawa, selaku teman baik Oki Agustina, membenarkan kalau sejak dua tahun lalu, ada firasat buruk jika akan ada masalah besar dalam rumah tangga Oki dan Gunawan Dwi Cahyok. Benarkah sebelum kabar dugaan perselingkuhan ini terkuat, Oki dan Gunawan sudah berencana untuk berpisah? Nanti, nanti, nanti gue kabarin gue juga mau proses, mau masukkan luka kataan cerai. Biar ini semua, boleh gue ngurusin Kisya dulu disini soalnya. Anak-anak boleh nerima semua. Anak udah tau kan kondisinya. Aduh, gak ada. Gue kalau urusan perempuan, aduh gue gak mau bersaing. Gue kasih, itu udah. Yang bikin kan bapaknya, bukan saya. Gapet ya kan, gue aja syok. Nah, di firasat itu mengatakan pada saat yang Oki ini ya, dulu saya bilang akan ada perselingkuhan dan bisa berpotensi untuk kalian berpisah saat itu. Karena itu diucapkan saat ngobrol tuh. Nah, makanya begitu itu kejadian sekarang dia mengingat lagi. Iya, ya dulu kita pernah bahas gini loh. Menurut dia seperti itu gak ada masalah ya. Tapi, mungkin aku merasakan hal yang gak bisa disebutkan. Itu kondisi aku seperti apa yang sebelumnya. Kalau emang diminta ke temen, mungkin beberapa kali Oki udah pernah meminta cerai. Cuman, aku menahan yang seperti apa gitu. Tapi, aku pun gak bakal bicara banyak. Aku gak ingat, aku cuma hanya bisa bicara kalau kondisi aku. Aku bukan yang berhubungan masalah pacar apa sama orang gitu aja. Jadi, jangan beranggapan aku itu dengan masalah ini. Aku minta udahan gitu. Jangan pernah beranggapannya seperti itu gitu. Tapi, itu hak orang-orang semua ya. Kalau pilih apa-apa gitu. Pernikahan yang telah berjalan hampir 13 tahun. Tak lantas memberi sedikit ruang. Baik bagi Gunawan maupun Oki Agustina. Untuk pikir-pikir kembali sebelum memutuskan perceraian sebagai solusi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan hubungan Oki dan sang suami nyatanya telah retak? Jauh sebelum dugaan perselingkuhan Gunawan viral di media sosial. Rumah tangga itu kan pasti di dalamnya ada konflik. Ada perbedaan gitu ya. Lalu, saat mereka tidak mampu untuk menyelesaikan konflik secara baik. Dengan proses diskusi, ngobrol baik-baik satu sama lain. Terus, di luar sana ketemu. Ada kesempatannya bertemu dengan orang lain. Yang mungkin lebih bisa memberikan rasa nyaman gitu ya. Atau mungkin sesuai dengan ekspektasi dan harapan yang mereka inginkan. Nah, ini yang pada akhirnya membuat mereka jadinya lebih mudah untuk tergoda. Dengan orang lain. Dan komitmennya dalam rumah tangga jadinya berenggara. Ya, sama-sama sih gitu. Aku juga pengen udahan, dia juga pengen udahan. Dan cukup gitu. Dan sekarang di sini posisinya aku memang yang salah. Dan aku juga, aku minta maaf dengan semuanya jadi rame. Yang penting ini urusan aku sama Oki aja gitu. Dan gak ada urusan sama lain apa-apa pun gitu. Sebelum ke delidarnya ini ya, aku udah ada obrolan yang tentang masalah mudahan tuh udah ada gitu.